Intro Saya berada di Glamping Resort Batu Malang dan dari tempat ini saya menyampaikan inspirasi untuk keluarga Indonesia bahagia. Selamat berjumpa dalam program Inspirasi Serial Menjadi Seorang Ayah Nah tema kita kali ini adalah Menjadi Ayah Yang Memiliki Integritas Tokoh yang kita angkat dalam tema kali ini adalah Raja Daud Dalam satu tawari pasal 29 Daud memberikan pernyataan yaitu sumbangan ketika dia baru saja menyerahkan estafet kerajaan kepada Raja berikutnya yaitu Salomo lalu menyerahkan panitia pembangunan baik suci kepada panitia selanjutnya dan dia menulis pernyataan berikut ini Karena cintaku akan rumah Allahku maka dengan ini aku memberikan persembahan 3000 talenta emas murni dan 10.000 talenta perak untuk pembangunan baik Allah Nah yang menarik adalah dikatakan bahwa itu adalah dari punya aku sendiri jadi Daud sebagai Raja punya penghasilan Raja dan itulah yang dipersembahkan Daud adalah orang yang bisa membedakan mana punya kerajaan, mana punya sendiri kerajaan kepada Raja berikutnya panitia pembangunan kepada panitia berikutnya dan dia di luar itu memberikan persembahan dari punya aku sendiri maka saya mengatakan bahwa Daud adalah orang yang punya integritas itulah kenapa dia diberkati Tuhan luar biasa bahkan memang dia pernah salah dia pernah berbuat dosa dia pernah jatuh dalam perselingkuhan tapi dalam satu tawarek 29 juga ditulis lalu matilah Daud penuh kemuliaan dan kekayaan Daud mengakhiri hidupnya dengan baik dia pernah salah siapa manusia yang gak pernah salah tapi dia mengakhiri hidupnya dengan baik karena itu kita belajar dari hal Raja Daud adalah soal integritasnya memang Daud juga pernah jadi ayah yang tidak baik yang membuat Absalom memberontak membuat Adonia yang dia biarkan tapi Daud adalah seorang pribadi di dalam hal integritas dia memiliki kejujuran yang luar biasa era milenial ini banyak anak yang pandai jangan tanya kalau soal wawasan, informasi, kepandean apalagi teknologi, IT, penggunaan gadget dan sosmed mereka luar biasa tetapi bagaimana mengenai integritas bahkan orang tua pun kalau kita bicara misalnya pejabat mereka gak bisa membedakan mana punya negara, mana punya pribadi semuanya dibawa pulang dia gak punya pribadi bahkan mungkin juga dalam gereja orang gak bisa membedakan mana punya gereja, mana punya yayasan mana punya pribadi sehingga seorang pendeta pun bisa korupsi karena itu integritas bagi saya adalah penting untuk diajarkan kepada anak seorang ayah bagaimana bisa mengajarkan integritas kalau dia sendiri tidak punya integritas karena itu mari kita menjadi seorang ayah yang memiliki integritas A adalah A, B adalah B perkataan sinkron dengan perbuatan mengajarkan yang diajarkan dan menghidupi yang diajarkan mengajarkan yang dihidupi artinya perbuatan sama ajaran sama itu adalah integritas tapi kalau orang yang gak punya integritas bisa korupsi, bisa bohong, gak jujur perilaku tidak benar, menyimpang karena tidak memiliki integritas membangun integritas karena takut akan Tuhan dan cinta Tuhan karena kalau kita kembali kepada Raja Daud Daud berkata karena cintaku akan rumah alaku aku memberikan persembahan dari punya aku sendiri Daud cinta Tuhan saya percaya cinta Tuhan itulah yang akan membuat seseorang memiliki integritas karena kalau orang yang cinta Tuhan dia tidak mau mengecewakan Tuhan dengan kebohongannya, dengan penipuannya apalagi dengan korupsinya hanya orang yang tidak mengenal dan bergaul dengan Tuhan mungkin dia beragama bahkan rajin beribadah tapi kenapa korupsi? saya yakin dia tidak bergaul secara pribadi dengan Tuhan cinta Tuhan akan membuat seseorang punya kepribadian yang kuat diantaranya adalah dalam hal integritas Nabi Nuh juga dikenal sebagai orang yang memiliki integritas dan ditulis di Alkitab dia bergaul dengan Tuhan sementara di perjanjian baru menyebut Nuh sebagai pemberita kebenaran itu jadi bergaul dengan Tuhan cinta Tuhan itu bisa juga dalam wujudnya belajar kebenaran dan memberitakan kebenaran sehingga akan selalu berkecimpung dalam pola pikir yang benar sehingga bisa memiliki integritas mari kita menjadi seorang ayah yang memiliki integritas dan melahirkan anak-anak yang luar biasa yang ilahi yang akan mewarisi bumi inilah inspirasi yang saya sampaikan dari Batu Malang untuk keluarga Indonesia salam bahagia luar biasa selamat menikmati